Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Namun baru menahan satu orang lantaran dua tersangka lain tidak hadir dalam pemeriksaan karena berdali sakit. Deputi Penindakan Karyoto mengatakan kasus ini merupakan pengembangan dari berbagai keterangan maupun fakta persidangan terpidana Syahri Mulyo, mantan Bupati Tulung Agung, serta terpidana Supriyono, mantan Ketua DPRD Tulung Agung terkait kasus dugaan korupsi. Sebelumnya rapat pembahasan RAPBD tahun anggaran 2015 terjadi deadlock dengan tim anggaran pemerintahan daerah Pemkap Tulung Agung. Lalu ada permintaan uang ketuk palu senilai 1 miliar dan disetujui Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo. Para tersangka masih-masih diduga menerima uang suap berkisar antara 230 juta rupiah. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik gunakan pemerintah penahanan pada TSK AM untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022. Itu tanggal BK pada gedung Merah Putih. Dua tersangka tidak hadir karena masih beralasan sakit. KPK menimbang untuk berat-tersangka lainnya yaitu AG dan IKM untuk kooperatif hadir pada jatuh kemanggilan berikutnya. Terima kasih.